Pihak Panitia Hari-Hari Besar Islam PHBI Kelurahan Bantabantaing mempersiapkan Jalan Utama Wijaya Kusuma Raya sebagai tempat pelaksanaan sholat Idul Adha 1439 Hijriah tahun ini. Lokasi ini sudah menjadi tempat tetap pelaksanaan Hari Raya Kurban setiap tahun. Maka tidak heran jika sejak pagi 10 Sulhijah terus dipagari warga Kelurahan Bantabantaing dan sekitarnya. Sebelum sholat Idul Adha dimulai, Dr. Randas Ruslan selaku naib menyampaikan makna dari ibadah kurban yang dilakukan umat Islam hendaknya dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari serta sebagai bentuk ketaatan seorang mahluk kepada penciptanya. Tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah sholat Idul Adha pun dimulai yang dipimpin Ustaz Ruslan selaku imam. Tidak hanya dihadiri warga sekitar, para pejabat lingkup Kelurahan Bantabantaing turut berbaur dengan warga melaksanakan sholat Id. Sementara itu Ustaz Dr. Randas Jamil Budiman yang bertindak sebagai hotib menjelaskan kurban harus dapat dimaknai tidak hanya sekedar seremonial penyembelihan hewan, melainkan juga diharapkan dapat meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi terhadap kehidupan sekitarnya. sehingga jarak status sosial antara masyarakat perlahan dapat dikikis. Berkurban bukan hanya menyebeli hewan tetapi juga rasa egois dan tidak peduli sesama orang lain. Tetapi arti penting ibadah kurban dalam meningkatkan kepedulian sosial kepada sesama. Dikatakannya ibadah kurban adalah bentuk ketakuan kita kepada Allah SWT dan kepedulian seseorang terhadap lingkungan sekitarnya. Selepas melaksanakan sholat idul adha pihak panitia melaksanakan penyembelihan hewan kurban swadaya warga untuk dibagikan kepada fakir miskin sekitar kelurahan Banta-Bantaeng. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.